Halo sahabat Ediata TV kembali bersama channel kursus bahasa Inggris yaitu Rumah Rindang WNS Nah kali ini saya akan mengajak kalian bagaimana cara mengajarkan Nah terutama teman-teman guru atau orang tua Bagaimana cara mengajarkan preposition di atas, di bawah, di samping, di belakang, dan di depan Dengan menggunakan metode yang sederhana dan mudah dimengerti Oke kali ini saya bersama murid saya Halo what's your name? My name is Devika Nah namanya Devika Sekarang Devika saya ajak belajar preposition yaitu menggunakan botol plastik, bottle, ya bottle and book Oke Nah sekarang dengan menggunakan metode ini anak-anak akan mudah dimengerti, cepat mengerti daripada kita nulis-nulis aja Oke Devika kita mulai dari di atas dulu, di atas apa? On the book Ya di atas buku on? The book Ya on the book Sekarang di bawah buku Under? Under the book Ya under the book, jadi di bawahnya under ya Under the book Di atas on the, di bawah under, jadi dia lebih cepat ngerti Sekarang di depan? In front of the book Ya di depannya ini, in front of the book Di belakang? Behind the book Ya ini di belakang ya, behind the book Behind the book Oke next Di samping? Di side, di side the book Oke sekarang saya akan tes dia bagaimana dia biar cepat mengerti Oke Devika Oke Devika Where is the bottle? In front of the book Ya in front of the book Where is the bottle? On the book Ya on? On the book Oke Where is the bottle? Under the book Under? Under of Under the book Where is the bottle? Di side the book How about this one? Behind the book Ya Jadi gampang kan? Cuma metodenya sederhana Cara ngajarnya Murid akan lebih cepat mengerti Mungkin dari bapak dan ibu Yang ingin mengajar tentang di atas, di bawah Bisa menggunakan dengan metode ini Atau yang punya ide-ide lain boleh Pakai kursi boleh Itu ya Ini yang paling sederhana dan mudah dimengerti Jadi Tip hari ini Yaitu bagaimana Cara mengajar Di atas, di bawah Dengan menggunakan Buku dan botol Oke Oke Devika Bye-bye Bye-bye See you The next video Bye-bye